Selamat datang di Introduction Evaluations, materi week ke-12. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya melakukan evaluasi dari produk atau portfolio yang telah kita buat. Apakah produk tersebut sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna? Apakah produk yang kita buat nyaman digunakan? Apakah user mendapatkan user experience yang baik ketika memakai produk kita? Nah, pembahasan melibuti mengapa dan apa, kapan, serta bagaimana caranya melakukan evaluasi. Kita juga akan membahas berbagai macam jenis evaluasi dan berbagai contoh case study-nya dan apa yang bisa kita dapatkan dari masing-masing case study dan hal-hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam melakukan evaluasi. Pada part 2, kita akan melakukan usability testing, melakukan eksperimen, dan melakukan field study. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Mengapa kita perlu melakukan evaluations, perlu mengevaluasi? Saat ini, zaman-zaman sekarang ini tidak cukup hanya sekedar membuat aplikasi yang keren, yang banyak fiturnya. Tetapi, user mulai demanding, mulai memperhatikan aspek kenyamanan dipakai, karena enakan dipakai, fitur yang dipakai berhasil membawa mereka menyelesaikan tugasnya atau tidak, ya. Dan setiap user punya perbedaannya, setiap user punya segmentasi yang berbeda. Nah, saya contohkan seperti ini. Instagram, ya. Kalau Anda mewawancarai remaja dan orang dewasa tentang penggunaan Instagram, Anda bisa bertanya, seberapa sering Anda upload foto? Seberapa sering Anda mengganti foto profil? Seberapa sering Anda membuka Instagram dalam waktu sehari? Jawaban antara remaja dan orang dewasa tentu jauh berbeda. Penggunanya pun juga berbeda. Mungkin orang dewasa, adult, buka Instagram untuk mempromosikan usaha mereka. Jadi, mereka posting foto produk mereka, ya. Dan mereka mungkin jarang-jarang akses Instagram-nya berulang-ulang, ya. Mereka hanya mengandalkan Instagram untuk promosi. Sedangkan remaja membutuhkan media platform ini untuk eksis di dunia banyak. Ini contoh perbedaan antara setiap user, ya. Setiap segmentasi user. Sehingga di sini, mengapa kita perlu melakukan evaluasi, ya. Karena untuk mengecek kebutuhan user, setiap user berbeda, dan apakah mereka menyukai produk Anda. Ya, itu yang pertama. Why-nya. Sedangkan what to evaluate, artinya apa yang harus dievaluasi. Ini bisa beragam, ya. Misalkan kita bisa mengevaluasi sejak low fidelity prototype. Mungkin di bagian low fidelity prototype, yang bisa kita evaluasi adalah navigation for flow-nya. Perbedaan antar batch-nya, task flow-nya, gitu ya. Yang mungkin bisa dievaluasi di tahapan low fidelity. Evaluasi juga bisa dilakukan di tahapan high fidelity prototype, atau real product, bahkan, ya. Untuk high fidelity prototype dan real product, yang dievaluasi adalah estetikanya, ya. Desainnya, warnanya, tampilannya. Serta di sini kita, untuk real product, bisa mengevaluasi fitur yang tertanam di aplikasi, safety fitur, dan user experience. Oke. Nah, sebagai contoh, ini adalah music player applications. Yang bisa dievaluasi dari produk ini, misalkan adalah apakah mudah menambahkan, atau mengedit musik ke dalam playlist kita, gitu ya. Mungkin juga, apakah mudah untuk mencari lagu-lagu atau jenis musik tertentu, ya, di final product ini. Apakah tampilan dari aplikasinya terlihat baik, menarik, gitu ya, secara estetika. Serta, apakah aplikasi menawarkan experience user yang lebih baik. Contoh, ada playlist otomatis, ya, yang bisa membuatkan playlist berdasarkan lagu-lagu yang kita sukai. Nah, itu contoh UX yang baik, ya. Kemudian, dari website e-commerce, ya, contoh seperti ini. Yang dievaluasi adalah, seberapa cepat kita bernavigasi antara melihat produk, halaman produk, membandingkan produk satu dengan produk dua, serta membeli produk, ya, seberapa cepat. Itu yang bisa dievaluasi. Kemudian, apakah presentasi produknya yang ditampilkan di halaman produk ini menarik orang untuk membelinya atau tidak. Oke, yang tidak kalah penting adalah, apakah web ini terpercaya, aman untuk membeli di sini, ya, ini harus menjadi bahan evaluasi untuk final product. Oke, jadi, poinnya adalah yang dievaluasi apa, apapun, ya, jawabannya, ya, sejak konseptual model bisa, prototype low fidelity, high fidelity, bahkan produk yang sudah jadi. Kemudian, untuk where, where to evaluate, maksudnya, di mana kita harus melakukan evaluasi, ada dua tempat, ya, ada dua cara, yang pertama, di tempat yang sudah kita setting, ya, laboratorium yang sudah kita setting, komputernya sudah kita siapkan, kemudian user atau audience, respondent, menggunakan aplikasi atau komputer tersebut, lalu kita observasi, ya. Yang kedua adalah secara natural, artinya kita tidak menyiapkan tempat khusus, ya, bahkan user silahkan pulang, gitu ya, melakukan aktivitasnya secara normal, namun kita akan memasang sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk memonitor aktivitas user tersebut, ya. Mungkin yang paling gampang untuk dicontohkan adalah aplikasi remote desktop, ya, misalkan contoh yang ada di sini adalah team viewer, di mana user diminta untuk menjalankan aplikasi, bahkan menjalankan aplikasi desktop, ya, lalu kita monitor dari tempat lain, sehingga kita bisa tahu user tersebut tingkah lakunya, ya, aktivitasnya terhadap aplikasi dan software kita, seperti ya. Oke, jadi intinya, where adalah ada di, ada dua, ya, secara natural, ataupun sudah kita siapkan. Selanjutnya, kapan evaluasi harus dilakukan, ya, jadi ada dua teori yang mengatakan bahwa evaluasi untuk produk baru bisa dilakukan kapanpun, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau bikin suatu aplikasi yang baru, produk baru, maka kebanyakan waktu kita habiskan di Establishing Requirements, kemudian menentukan desain-desain aplikasi, arah aplikasi mode buat seperti apa, barulah kita melakukan prototype, nah, lalu di setiap tahapan ini bisa ada evaluasi. Biasanya yang paling gampang, sehingga tidak memakan banyak biaya, kita melakukan evaluasi di bagian prototyping, ya, entah low fidelity atau high fidelity. Nah, untuk new product ini, evaluasi ini disebut formative evaluations, evaluasi yang dilakukan di seluruh bagian atau beberapa bagian dari step-by-step pembuatan produk baru. Oke, sedangkan untuk produk yang sudah ada, artinya kita ingin mengupgrade produk tersebut, ya, mengupgrade produk tersebut, ya, mengupgrade produk tersebut, memperbaiki bug atau memperbaiki UX dari produk tersebut, maka kita pertama-tama melakukan evaluasi terhadap produk itu, ya, bagian apa yang perlu diganti, bagian apa yang perlu diubah, bagian apa yang perlu diupgrade, kemudian kita membuat prototype-nya. Tahapan ini tidak melihat establishing requirement lagi, tidak mementingkan designing alternatif, kita hanya mempernambahkan fitur, memperbaiki UX yang salah, gitu ya, yang buruk, ya. Jadi, ini disebut sebagai summative evaluations, peduli pada evaluasi hasil akhir. Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis evaluasi, ya. Tadi sudah disebutkan di depan bawah ada dua jenis, ya, yang Anda tahu, evaluasi yang dilakukan secara controlled, artinya kita setting ruang, apa, environment-nya, dengan melibatkan user, ya. Control setting involving user ini biasanya berupa usability testing atau eksperimen di dalam laboratori atau living lab, ya. Control setting ini bagus untuk reveal, ya, usability problem, masalah-masalah usability yang bisa ditemukan, namun cukup buruk untuk mendapatkan real problem di kenyataan sehari-hari, ya, karena semuanya segera kita setting. Kemudian, jenis evaluasi yang kedua adalah natural setting, artinya testing yang dilakukan secara natural, tidak ada settingan, ya, di user tersebut, artinya user memakai produk itu sehari-hari, ya. Cuma, masalahnya di sini adalah ini ekspensif, mahal, serta agak susah dikendalikan atau kita rekam, ya, hasilnya. Namun, pro-nya adalah, keuntungannya adalah hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan aplikasi tersebut digunakan, ya, sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, yang belum saya sebutkan sebelumnya adalah kita menggunakan ekspert atau orang yang ahli yang berhujud untuk memprediksi, apa namanya, hasil prototype atau produk yang dievaluasi apakah sudah sesuai dengan requirement, ya. Jadi, kita menggunakan ekspert untuk memprediksi hasilnya, jadi hasilnya hanya berubah prediksi. Nah, ini cepat dan mudah, tapi bisa jadi ada beberapa usability problem yang tidak terdeteksi, ya, tidak kita sadari, ya, tidak kita pikirkan sebelumnya. Itu kita tidak bisa mendapatkannya kalau pakai yang ekspert, ya. Jadi, ini tiga jenis evaluasi. Nah, untuk usability testing ini apa sih? usability testing ini yang paling umum dipakai di HCI, ya, teman-teman, ya. Jadi, adalah, tujuan utama dari usability testing adalah menentukan apakah user interface yang kita buat ini usable atau tidak. Metodenya mulai dari eksperimen, observasi, interview, questionnaire, ya. Eksperimen ini biasanya dipakai untuk membuktikan hipotesa kita benar atau tidak, ya. Observasi kita merekam secara langsung, secara control setting, ya, reaksi user, bagaimana user tersebut berinteraksi dengan aplikasi atau sistem kita. Interview dan questionnaire dipakai untuk menarik data kepuasan mereka terhadap sistem yang kita teskan untuk mereka, ya. Data apa yang di-collect untuk usability testing, misalkan, contoh, ya, berapa lama responden menyelesaikan pekerjaannya menggunakan aplikasi atau software kita, ya, dan berapa banyak error yang dihadapi oleh responden. Reaksi user ketika menghadapi error atau reaksi user ketika berhasil menyelesaikan tugas. Kita juga merekam reaksi mereka. Kemudian, melalui interview dan questionnaire, kita bisa mendapatkan satisfaction rating atau seberapa puas mereka dengan software yang kita buat. Terima kasih.